Tidak heran jika untuk sementara elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turun. Wajar saja, Ganjar Pranowo mengalami tekanan kuat dari sebagian kecil masyarakat yang merasa kecewa dan dirugikan atas pembatalan Piala Dunia U20 2023. FIFA secara resmi membatalkan Piala Dunia U20 tersebut digelar di Indonesia. Pastilah elektabilitas Ganjar Pranowo sedang kedodoran. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terperosok hingga 8,1% dalam survei yang digelar Lembaga Survei Indonesia LSC pada 31 Maret hingga 4 April 2023. Turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo pasca pernyataannya yang menolak kedatangan timnas Israel dan mengakibatkan FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Diduga, media masa dan kelompok tertentu yang tidak suka dengan Ganjar Pranowo ikut juga melebih-lebihkan dan sengaja membombardir dengan isu menyudutkan Ganjar Pranowo. Mereka yang tidak suka dengan Ganjar Pranowo bisa tersenyum lebar. Mungkin mereka adalah pendukung Capres lain yang dari partainya sendiri atau dari partai atau koalisi lain. Selamat buat pendukung dan Capres dan Prabowo Subianto yang elektabilitas naik mendapat limpahan isu dan suara pendukung Ganjar Pranowo. Lumayan juga sih, untuk Prabowo mengalami kenaikan hingga 3,6 persen dan Anis mengalami kenaikan sedikit sebesar 1,3 persen. Namun, tidak semua ujuk-ujuk suara Ganjar lari kedua Capres tersebut. Catatan jika kenaikan elektabilitas Anis dan Prabowo cukup kecil. Hilangnya 8,1 persen suara Ganjar yang hilang tidak terdistribusi secara merata kepada keduanya. Lantas, kemana suara yang lainnya? Kita menduga hilangnya 8,1 persen suara Ganjar terpecah ke suara Prabowo Subianto dan Anis Basweda. Sisanya bisa jadi belum menentukan pilihan atau bisa lagi kembali ke suara Ganjar Pranowo jika situasi dan kondisi isu persepak bolaan nasional meredah. Sejak awal, sebelum viralnya berita penolakan tim U20 Israel bermain di Indonesia oleh Ganjar Pranowo, sikap kita jelas tetap tegak lurus dan pantang mundur ke Ganjar Pranowo. Menyatakan dukungan ke Ganjar Pranowo sampai modern. Kami yakin jika Ganjar Pranowo pantas untuk mendapat ujian berat sebelum menjadi presiden. Dengan berbagai ujian besar, Ganjar Pranowo akan naik kelas dan semakin teruji. Terjadi pasang surut elektabilitasnya akibat gempa politik sebagai kewajaran. Menjadi kebutuhan cek dan keseimbangan bagi dinamika politik nasional. Ganjar terprosok elektabilitas. Mungkin akibat sebagian masyarakat yang tidak paham urusan konstitusi dan kebijakan politik luar negeri tergoda untuk menyalahkan Ganjar Pranowo sebagai pihak yang berkontribusi gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Pildun U20. Tsunami politik yang sedang melanda Ganjar Pranowo bagi relawan Ganjar dipastikan tidak ada yang hijrah ke capres lain. Jika ada, mereka swing potter atau pemula mengenal Ganjar Pranowo. Pada kulminasi maksimal, akhirnya tsunami politik Ganjar Pranowo melandai dan mendekat berakhir. Berkat kecekatan dan respon cepat, Ganjar Pranowo melakukan terobosan pendekatan langsung dengan masyarakat pencinta sepak bola. Sedikit banyak mengobati rasa kecewa mereka. Hikmah tsunami politik yang dialami oleh Ganjar Pranowo menyimpan hikmah mendalam. Ternyata, Ganjar Pranowo lolos menjalankan ujian besar loyalitas ke partai dan Jokowi. Ganjar Pranowo sudah menjalankan perintah partai untuk berbicara atas nama kader PDIP, menolak tim U20 Israel bersama Iwayan Koster. Jokowi sendiri merapat lagi dengan Ganjar Pranowo dengan kegiatan bersama di berbagai titik di Jawa Tengah. Seperti sholat jumat bersama, sholat tarawi bersama, dan melakukan pengecekan ke berbagai pasar di Boyolali, Jawa Tengah. Kita yakin jika Jokowi berkomunikasi langsung dengan Megawati bahwa Ganjar Pranowo layak di-endorse dan didukung. Bentuk militansi relawan yang kebetulan sebagai kader PAN dan ikut dalam acara tersebut. Dalam silaturahmi lima ketum partai dan Presiden Jokowi, nama Ganjar Pranowo tenggelam di tebang isu gejolak persepak bolaan nasional yang sangat merugikan nama Ganjar Pranowo. Alhamdulillah Pak Jokowi menerima baik kita dan usulan saya untuk jangan melupakan Ganjar dibalas dengan senyum. Terbuti, dalam selang tujuh hari berjalan, Jokowi akhiri merapat dan bersama Ganjar Pranowo di berbagai kegiatan kerja di Jawa Tengah. Yang luar biasa adalah, kehadiran Ganjar Pranowo bersama Jokowi juga di-endorse Ketua Umum PAN, Zulkifli Hassan. Mendak Zulkifli Hassan adalah poros Jokowi yang mewakili lima partai pendukung pemerintah. Begitu kira-kira, artikel ini ditulis Heru Subagia yang telah tayang di kompasiana.com dengan judul Jokowi bayar lunas elektabilitas Ganjar yang sempat turun. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma, 90. Terima kasih telah menonton!